Baiklah teman-teman, kita berjumpa lagi di Cryptopedia dan kembali kali ini saya akan menghadirkan atau melakukan sebuah Dior atau Dior on Research atau riset saya sendiri atas sebuah token atau coin dan kali ini yang akan saya riset yaitu Vita Inu teman-teman atau Vino sebagian dari teman-teman pasti sudah mengenal Vita Inu ini karena pernah saya bikinkan videonya beberapa kali dan saya update, jadi seperti teman-teman ketahui bersama bahwasannya Vita Inu ini adalah salah satu coin machine atau token meme yang berada di BSC tier 2 jadi buat teman-teman yang belum tahu atau yang sudah tahu saya ingatkan lagi jadi Vita Inu ada di tier 2 ya di BNB Chain Meme Landscape dimana tier 1 ada 10 token atau 10 coin machine dan di tier 2 dimana Vita Inu berada itu ada 11 coin machine, oke dan kita kembali lagi Vita Inu ini sebelum saya lanjutkan risetnya kita lihat dulu di coin market cap rankingnya teman-teman masuk 800 besar, sudah lumayan harganya 309,2135 kemudian supplynya 49% teman-teman karena token ini dalam kurun waktu 1-2 bulan terakhir ini sangat rajin melakukan burning walaupun juga sangat rajin juga untuk melepas supply-nya sehingga teman-teman bisa lihat sendiri ya maksimal supply-nya 1 berapa ini juta miliar 1 triliun enggak terlalu banyak memang cuman dia sendiri terus melakukan pelepasan supply sehingga harganya juga enggak naik-naik itu yang bikin para hodelnya cukup jengkel kemudian untuk karinya sendiri teman-teman sebenarnya bisa dibilang lumayan cuman karena bolak-balik kebanting jadinya ya dia pojok kiri dan pojok kanan bawah itu merah untuk 7 hari di satu bulanan seperti ini kebanting kemarin ya tanggal 9 ke bawah dan belum bangun-bangun sampai sekarang kali ini kita akan langsung melihat ke twitternya sekarang kita akan bereset melalui timeline twitternya tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu dong karena saya melakukan reset ini buat teman-teman semuanya biar teman-teman jadi tahu seperti apa pinu ini oke selain itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang pertama jadi karena reset ini saya lakukan di twitter dan twitter itu sangat terbatas teman-teman jadi kalau saya scroll sampai awal itu saya maksimal hanya bisa scroll sampai 6 bulan kebelakang teman-teman jadi saya enggak tahu apakah itu emang kebijakan baru paskah twitter dipegang oleh ron atau gimana saya enggak tahu tapi yang jelas ya maksimal yang bisa saya cari beritanya hanya sampai 6 bulan kebelakang yang pertama yang kedua saya melakukan ini dengan kondisi yang terbatas karena internet pakai modem seperti itu dan kemudian tentu ada censorship internet sehat dari pemerintah sehingga saya enggak bisa buka beberapa website gitu teman-teman dan yang ketiga semoga apa yang saya temukan ini silik banyak membantu teman-teman semua paling enggak menambah informasi buat teman-teman semuanya ya meskipun video ini tidak saya susun secara berurutan jadi karena temuan-temuan yang saya temukan jadinya lebih ke pecahan-pecahan atau fragment-fragment sehingga terpaksa teman-teman harus menyambung sendiri agar menjadi sebuah kesatuan cerita atau sebuah kesatuan bukti kurang lebih seperti itu oke tapi enggak apa-apa dan segera kita mulai aja Vita Inu teman-teman ini twitternya twitter resmi ini tokoh ini diciptakan atau dibuat itu pada tanggal 15 November 2021 atau kurang lebih setahun yang lalu teman-teman ini habis ulang tahun ya sekarang tanggal 21 November ini dibuat tanggal 15 November tahun kemarin jadi udah setahun pas setahun lebih seminggu dan tokohnya adalah ini satu ini Bobster editingnya The Big Bobster saya tidak tahu namanya aslinya siapa atau nama lengkapnya siapa menjelaskan ada fotonya orangnya ini seperti itu akunnya bisa terlihat sendiri ya centang Bero Big Bobster Fit Ecosystem dan setelah saya search teman-teman yang ada di twitter si poster ini berlokasi di Central Eastern Europe atau tepatnya di Lithuania di Vilnius di Bukutanya dan selain itu dia juga ada beberapa tim yang bertempat tinggal di beberapa negara di beda benua terlain di Amerika dan Australia teman-teman tapi busanya di Vilnius di Eropa Timur dan saya cukup memahami kenapa Bobster ini menggunakan Vilnius atau ini-teman ini sebagai markasnya karena disana itu memang terkenal terkenal sebagai daerah yang sangat men-support industri alternatif teman-teman jadi industri yang berbasis internet itu sangat disupport disana di negara-negara Baltik yaitu Estonia Lithuania seperti itu sehingga sangat lumrah saya gak heran dan selanjutnya teman-teman ini adalah komparison antara VitaEno ShibaEno dan Dogecoin jadi dari kecepatannya transaction fee-nya kemudian energinya dan lain-lain teman-teman jadi VitaEno ini adalah sebuah token micin yang mengandalkan kecepatan dengan biaya yang gratis sangat murah tidak memakan energi yang banyak sangat sesuai dengan jiwa muda sangat militansi sangat ringan agile seperti itu jadi bukan tipikal coin atau token yang sukar jorjoran jadi sangat kontras apabila kita bandingkan dengan group token misalnya seperti itu jadi bisa dilihat komparasinya disini teman-teman Vino ini 1 detik ShibaEno 5 menit Dogecoin 6 menit biaya transaksinya kalau VitaEno gratis ShibaEno sekian sampai sekian kemudian Dogecoin juga sekian sampai sekian kemudian energi transaksinya untuk setiap kali transaksi sangat murah atau energi yang digunakan sangat kecil sekali dibandingkan dengan 2 token yang lainnya seperti itu teman-teman bisa baca sendiri dan selanjutnya ini yang saya bilang tadi teman-teman core teamnya itu ada di Australia Lituania dan Amerika di 3 benua yang berbeda di benua Australia Eropa dan Amerika teman-teman seperti itu dan selanjutnya ini adalah progres dari VitaEno sendiri di bulan ke 5 atau ke 6 pas ke launchingnya cukup lumayan drastis eksponensial kenaikannya karena banyak yang nyari dan kemudian ini adalah progresnya dalam kurang waktu 9 bulan kemudian teman-teman seperti itu sangat lumayan dan ini adalah komparisinya dengan Dogecoin Vault BUN ERC dan defaultmatic seperti itu masih tetap VitaEno yang tercepat teman-teman ya menurut klaim dari VitaEno dan selanjutnya ini adalah awardee atau penghargaan yang didapat oleh VitaEno sebagai token dengan community yang paling gede di dunia tahun 2022 teman-teman harganya ini kalau tidak salah juga di Dubai teman-teman pada waktu Dubai Crypto Expo yang bulan Maret atau tidak salah dan selanjutnya seperti yang teman-teman lihat sendiri ini memang token yang untuk orang-orang yang berjiwa muda dan berjiwa militan sehingga VitaEno ini sering sekali jadi sponsorship buat acara-acara seperti ini teman-teman entah itu musik entah itu event-event seni entah itu pameran-pameran tertentu dan selanjutnya ini adalah progres yang dicapai pada bulan September kemarin teman-teman jadi dia punya swap kemudian ada VinoPay kemudian ada WeVino di sini apps juga teman-teman kemudian dia juga punya usaha clothingan teman-teman ya sangat-sangat mudah sekali seperti saya bilang tadi kemudian dia juga punya tier 1 exchange listing yaitu Huobi kemudian akan listing di 2 lagi yang gede-gede dan beberapa lain yang belum bisa dipublikasikan sekira-kira seperti itu dan selanjutnya ini adalah valuasi VitaEno sendiri pada bulan Oktober kemarin atau sebulan yang lalu itu kira-kira market capnya sudah 10 juta dolar teman-teman kalau dibandingkan dengan Dogecoin dengan waktu yang sama atau durasi yang sama itu Dogecoin bisa 80 miliar dolar tetapi situasinya berbeda kalau VitaEno ini mencapainya ketika pada masa bear market kalau Doge itu mencapainya pada masa bull market jadi yang satu pas lagi hijau pas satunya lagi pas lagi merah dan selanjutnya ini adalah beberapa fakta yang ada jadi ada orang bilang kalau VitaEno tidak akan bisa melewati market cap 1 juta dolar tapi ternyata mereka bisa melewati dan bahkan mencapai 10 juta dolar kemudian mereka juga sempat diledek tidak akan bisa nongol di tier 1 exchange dan ternyata mereka ada di 4 exchange sekarang tier 1 dan mereka juga sempat dikatai bahwa tidak akan bisa masuk 10 besar coin market cap tapi ternyata mereka bisa masuk di ranking 770 bahkan sekarang ada di 796 malah turun tapi sudah masuk 1000 besar maksudnya itu kemudian yang selanjutnya ini adalah ketika VitaEno pertama kali di launching 15 November 2022 ini bisa dilihat rankingnya 794 nomornya 0 0 1 2 3 4 5 6 7 jadi 0 nya 7 sekarang 0 nya sudah 1 2 3 jadi 0 nya berkurang 4 sudah lumayan walaupun secara ranking balik lagi ini 796 yang ini 794 bahkan lebih parah dari setahun yang lalu jadi secara ranking kurang lebih sama tapi secara harga dia sudah naik 0 nya hilang 3 kira-kira kayak gitu VitaEno dan kemudian ini adalah rekapan yang saya temukan di medium teman-teman seperti ini kita sort dari atas dulu ini kurang lebih adalah summary dari project update untuk VitaEno teman-teman key highlight nya meliputi website baru white paper dan roadmap kemudian nongol di Forbes wah ini luar biasa teman-teman kemudian complete bridge to our third chain ethereum dan uni shop listing kemudian ada iklan yang fisik yang bisa dilihat di Perancis di Lithuania India dan Turki dan selanjutnya seperti yang teman-teman baca sendiri audit chartik juga paling lengkap sendiri kalau tidak salah tadi saya temukan jadi dia skornya di chartik itu teman-teman itu dia paling tinggi sendiri sebentar ini jadi ini chartik audit pihak ketiga yang kerja hanya ngeaudit project blockchain security skornya 93 teman-teman Vino credibility got huge boost after we were successfully audited by chartik with a huge score jadi harangnya lumayan tinggi jadi kira-kira itu teman-teman hasil riset saya tentang VitaEno ini tidak banyak memang teman-teman karena keterbatasannya karena twitter cuma bisa membatasi sampai tarik mundur sampai 6 bulan kebelakang padahal VitaEno ini masih launching pertama bulan November jadi masih ada 6 bulan lagi yang tidak bisa di track karena memang dibatasi tapi yang tidak apa-apa paling tidak itu memberikan informasi buat teman-teman semuanya tentang VitaEno ini walaupun tentang CEO-nya atau fundernya saya tidak bisa bicara banyak karena dia juga namanya saya tidak tahu apakah ini nama benar atau nama panggilan di dunia maya Bobster tidak ada nama lengkapnya jadi buat teman-teman yang holder VitaEno mungkin bisa diperhatikan soal Dior ini dan mungkin selanjutnya akan saya usahakan untuk menceritakan tentang si Bobster ini dan timnya karena saya juga belum sempat lihat websitenya VitaEno baru sempat di twitter karena kalau saya lanjut ke websitenya pasti akan panjang selesai video ini jadi saya batasi sampai di twitter dan kira-kira hanya ini yang bisa saya berikan buat teman-teman semuanya informasinya semoga bermanfaat dan berguna buat teman-teman semuanya paling tidak memberikan sedikit pencerahan dan apabila ada yang kurang berkenan atau kurang lengkap atau kurang bagus dalam menyajikan saya mohon maaf dan teman-teman jangan lupa harus tetap Dior sendiri dan ini NFV this is not financial advice seperti biasa dan saya kiranya itu yang ingin saya berikan kita berjumpa lagi di Dior VitaEno yang seri kedua dan thank you very much jangan lupa subscribe dan share karena Dior ini saya lehakan buat teman-teman semuanya and thank you very much and bye for now